Intro Dirayu untuk pindah, Yaakob dan Yanceh Sayuri Saya enyemen di PSM Intro Dua pemain kebar PSM Makassar, Yaakob dan Yanceh Sayuri dikabarkan dilirik oleh Dewa United Keinginan Dewa United mendatangkan Yaakob dan Yanceh Sayuri dibocorkan oleh akun Instagram pasukan Ngapak dan akun Gosik Bola Dalam unggahan akun Instagramnya, pasukan Ngapak mengatakan Dewa United terpikat dengan duo Sayuri dan sedang berusaha mendatangkannya Rumor duo Sayuri masuk ke radar Dewa United, tulis akun Gosik Bola Keinginan Dewa United mendatangkan Sayuri bersaudara, telpas dari penampilan keduanya yang gemilang di PSM Kedua pemain ini menjadi sosok penting yang membawa PSM Makassar pemimpin kelas main sementara Liga 1 Yaakob Sayuri saat ini telah mengoleksi 6 gol dan 7 asis dalam 22 laga bersama PSM Makassar musim ini Sedangkan Yanceh Sayuri telah mencetak 4 gol dan 3 asis selama 28 laganya bersama tim Juku Eja Catatan tersebut menjadi bukti ketajaman kedua bersaudara ini di PSM Makassar Berkat penampilan impresif Yaakob Sayuri dan Yanceh Sayuri Mereka kini dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk membela tim nasional Indonesia di ajang pertandingan FIFA Dalam 2 tahun terakhir kenaikan harga pasaran Yanceh Sayuri terbilang fantastis Sejak bergabung bersama PSM Makassar pada Juni 2021 harga pasaran Yanceh Sayuri hanya di angka 434 juta Harga Sayuri bersaudara kini melambung tinggi Harga jual Yaakob Sayuri diperkirakan di angka 3,48 miliar Sedangkan Yanceh Sayuri di angka 3,91 miliar Selain itu, nilai Yanceh Sayuri dan Yanceh Sayuri naik secara drastis Yanceh Sayuri dan Yanceh Sayuri masuk dalam daftar 10 pemain termahal di Indonesia Yaakob dan Yanceh Sayuri Saya nyaman di PSM Dewa United kemungkinan harus gigit jari jika ingin mendatangkan Sayuri bersaudara Pihak PSM Makassar kemungkinan besar tak akan melepas Yaakob Sayuri dan Yanceh Sayuri Mengingat Yaakob dan Yanceh Sayuri sangat berkontribusi dengan hasil positif PSM Makassar di Liga 1 musim ini Selain Dewa United, ada beberapa klub juga membidik Sayuri bersaudara Di antaranya Rans Nusantara, Persija Jakarta hingga salah satu klub asal Malaysia juga sempat berminat memboyong Yaakob Sayuri dari PSM Makassar Namun semua klub tersebut ditolak Lantaran Yaakob Sayuri menetapkan syarat wajib pembelian paket Artinya Yaakob Sayuri berminat pindah jika Yanceh Sayuri ikut disertakan pula Hal ini disampaikan Yanceh Sayuri saat wawancara bersama Sport 77 ofisial beberapa waktu lalu Yaakob Sayuri dan Yanceh Sayuri mengatakan hanya ingin pindah jika tak dibutuhkan lagi PSM Makassar Dan harus-harus berdasarkan keinginan pelatih bukan karena keinginan manajemen klub Hal ini kata Yanceh Sayuri sebagai upaya untuk menjaga agar dirinya dan Yaakob Sayuri tetap mendapat jaminan menit bermain Kalau hanya manajemen yang mau tapi pelatih tak mau kami tidak bisa katanya Yanceh Sayuri mengatakan dirinya dan Yaakob Sayuri Dan untuk pindah klub Karena merasa sudah nyaman bersama PSM Makassar terlebih lagi dengan adanya sosok Bernardo Tavares sebagai pelatih PSM Makassar terlebih lagi dengan keinginan Pindah klub Pindah klub Pindah klub